Halo semua, kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya bersama teman-teman saya ketika mendaki gunung mongkrang atau bukit mongkrang ya dimana bukit mongkrang itu? ya itu ada di lawu ya kalau bagi yang sering naik ke lawu ada cemoroh sewo katanya ada di sebelah selatannya ya kalau lawu itu lebih tinggi kalau mongkrang lebih rendah sedikit dari puncak lawu meskipun ini tidak begitu tinggi ada di tempat parkir tapi tetap menantang ya jadi mungkin yang pemula yang mau mencoba momen fisiknya bisa nyoba ke mongkrang, seperti apa pertolongan kami silahkan saksikan selamat malam semua, ini sedang-sedangkan saya akan mencoba poncak mongkrang ya mungkin saya baru setelah perjalanan di sisi timur bisa melihat kelab klipnya kota Magetan ya kemudian di depan mata kita adalah cemoroh sewo dan kita lihat ya itu kadang-kadang penipu itu adalah para pendaki yang sedang menuju ke puncak labu di sebelah kota kita jauh Mata Solo ya malam ini dingin sekali ya dan angin sangat kencang, kalau biasa kencang ini kita bisa merasakan ya di bawah kita juga ada pada pendaki juga masih ada yang lain juga ke mongkrang ini ya, mongkrang ini adalah di laut kalau kita langit ke akas, saya lihat langitnya bersih sekali, bening sekali ya kita akan terus berjuang menuju puncak mongkrang, semoga kuat sampai puncak mongkrang ini adalah pendakian pedana saya ke mongkrang dan inilah kita ke alam pertama setelah Corona ini melanda tahun 2020, tahun 2020, tahun 2020 bersama teman-teman semua disini ya, halo semua saat ini jam 4 lebih 40 menit, saya ada di puncak mongkrang ya, lau kita bisa melihat itu kekuratan sinar matahari yang belum terbit ya, sekitar 15 menit lagi matahari akan terbit nah, tapi kita bisa melihat cahayanya ya, bagus sekali, cahayanya cantik sekali nah, dari kejauhan tanah kelabu di kelihatan kota Magetan, nah ini, ini adalah mongkrang ya, bukit mongkrang nah, kami tadi sampai jam setengah 4 malam, mulai berjalan mungkin dari bawah itu sekitar jam setengah 2 mungkin ya jadi sekitar 2 jam dari bawah sampai atas sini, karena malam hari dan anginnya sangat kencang dan dingin sekali disini ya ini musim, sebenarnya melalihan dari musim hujan ke Kemarau nah, untungnya ini terang, hujan, dan ini awan terlihat sekali cahaya pagiannya ya, bentar lagi kita akan menyaksikan matahari terbit ya kita tetap bisa lihat lagi ini anginnya terlihat sekali, semua ya, Alhamdulillah aja matahari juga terbit ya tapi kali-kali terhalang oleh pemerintah ya, di sebelah teman kita itu matahari terbit, sudah kita lihat itu ya, ini dia belakangnya terlihat sekali, ini ada ratusan tenda di sini nah, kita nggak mau tenda, kita cuma bawa matrah saja dinginnya luar biasa, ini kalau kita lihat yang terhati-hati itu tenda berjalan sekali yang depan saya juga tenda tenda, ya tenda banyak sekali orang berkirmah tadi malam melihat parkiran itu ada ratusan motor dan puluhan mobil ya berarti di sini ada ratusan tenda juga malam ini pagi ini ya ini adalah kondisi di Mongkerang matahari terbit pagi ini pemandangan sangat indah sudah dingin sekali, panget, berus gencang tapi kami sangat menikmati Alhamdulillah nanti kami akan masih meneruskan sedikit perselanian lagi untuk turun semoga semuanya baik-baik saja mongkerang minggu pagi ini ya minggu 18 Oktober 2020 matahari indah sekali kalau di film lebih biar cuma semasa kalau filmnya di sini jatuhnya pasti akan kedinginan oh ya berapa tingginya ya ternyata tinggi adalah 2.194 meter atau hampir 2.200 meter cukup tinggi ya 2.200 meter itu cukup tinggi saat ini saya menikmati matahari terbit dari ini saya jam 5.10 ya ini sebenarnya saatnya matahari terbit cuma matahari terhentang oleh bulung di sebelah timur saya itu ya kemudiannya sangat keren bagus 2.200 meter di atas panah ramai sekali minggu yang udah berkembang di malam rata-ratanya ada latihan tindah di sini tersebar nah itu adalah masanan masanan atas kelam jadi di malam tempat kita lihat di samping ini adalah area Tawang Magu Karanganyar ya ini adalah tercukur yang diurkirkan channel yang diperkirkan kesempatan sudah dihancay kemudian menurutku pasangan hati terасть ini sudah dihancay di depan kidur pasangan pasangan saya sampai terus apulini lembiasa makasih 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 menikmati matahari terbit dari di sebelah timur saya itu kemudiannya sangat keren bagus 2200 meter di atas tempat laut ramai sekali semalam rata-ratanya ada ratusan tenda di sini Ini.. ...dari daerah ...dari daerah yang terkenal ...dari daerah ...dari daerah ...sundar petahadi ...pada petahadi ...dari daerah ...dari daerah ...dari daerah ...saya sampai terasa kapul ini ...biasa ... ...jalannya ekstrim ya, lihat ...sampai kami turun aja bergantian ...karena emang curam sekali ayo, hati-hati itu yang dari atas ke bawah sama ekstrimnya, lihat oke, hati-hati ya ini perjalanan kami dihampat oleh beberapa pohon yang rubuh ya sampai harus hati-hati banget ini, vegetasinya luar biasa alami ya ini setengah tujuh pagi tapi kayak kayak petang ini lihat ini, vegetasinya alami benar ini ya sangat jarang di jemaah oleh manusia lihat ini ada pohon-pohon yang menghalangi jalan jalannya curam lihat ini kanan-kiri sangat alami sekali kayaknya asli hutan ya asli hutan lihat ya harus hati-hati disini lihat ini lihat nih ya ini lihat ya sampai gak kelihatan itu harus merunduk-runduk saat ini kami sedang menjadi berburu dan meramu wah ini bakar-bakar telur di tengah hutan rasanya luar biasa enak mantap sekali karena di rumah gak ada dan gak bakal boleh sama istri gak boleh sama keluarga jadi kalau anak kita pengen juga gak bakal kita bolehin ya nah hanya disini kita boleh makan telur gosong sama kulitnya nah ini juga sosis bakar sama asapnya wah kulitnya sih roti bakar bener-bener dibakar nah ini hanya disini ya makan bakaran maka atapnya nah ini di tengah hutan di antara mongkrang dan lawu ya antara mongkrang dan lawu di tengah hutan gak tahu ini buket ini belum ada nama ini wah berarti kita punya kesempatan untuk memberi nama bukit bakar gosong ya boleh ya ya kita melewati vegetasi yang bener-bener alami ya sangat jarang tersentuh manusia jalurnya memang sangat kurang lazim jadi kalau cuma orang dulan pasti mau menghindari jalur ini ya ya ini memang jalur yang masih alami sekali lihat sekeliling kita pohon-pohon besar semak-semak juga tinggi pohon yang alami juga banyak pohon-pohon besar ubuh menandakan bahwa ini lama gak gak di jamah ya karena memang tidak banyak menunjukkan tanda-tanda kehadiran manusia disini nah lihat ini ini di lembah posisinya ya kita agak dekat lembah ini dasar lembah kita akan menuju ke nanti muterin sampai cemoro sewa gak salah ini nah lihat nih seluruhnya seperti ini kecil sekali kami sampai harus jalan pelan-pelan hati hati oke kita menemukan salah satu pohon semak yang bisa dimakan jika kita tersat di hutan ya ya seperti ini lihat pohonnya ini pohonnya ada duri kecil buahnya yang seperti ini bisa dimakan ya ini gak tahu namanya apa tapi bisa dimakan ya saya makan gak pengen anu pengen anjur bisa kalau ketemu pohon ini bisa dimakan tapi bijinya jangan dimakan ya anggur yang di bonsai ketemu juga di hutan saat ini berada di bawah ya antara mongkrang dan lawu yaitu mongkrang kita sudah selesai naik ya sudah turun ini sudah selesai pelarian kami dari kenyataan nah ini adalah lawu ya atas sebenarnya lawu dan ini sedikit di atas kita itu temoro sewu nah ini gunung lawu itu mongkrang ya silahkan mencoba berpetualang disini ya untuk pemula saya sarankan kemongkrang dulu jaraknya lebih pendek ya bisa lah untuk pemula 2 jam ya mbak puncak tapi ke lawu bisa 6 jam ya sampai puncak lampu itu 6 jam dari pos terima kasih terima kasih terima kasih